Terima kasih telah menonton Terus pokoknya udah gak bermain Beberapa juga gak bermain nih Belum mungkin ya, belum bermain nih Kayak kelompok yang kompetitif nih Nah Emangnya Sebenernya kenapa sih kayak Mereka tuh malah Beberapa malah lebih fokus streaming tuh Yicuannya lah Kalau ini mungkin gue sependapat sama Tara Karena mereka udah ngeliat Dimana caranya atau gimana caranya mereka bisa Bisa dapet uang Kayak sorry tuh Saya bahasanya kayak one night stand Dia live streaming satu malam And then dia punya uang Ya memang harus grinding Gue juga ngeliat CJ dulu yang nonton cuman 50 Rusman yang nonton cuman 50 Cuman mereka liat mereka sekarang Karena mereka grinding Mereka tau dimana caranya Caranya uang Yang more profitable Instead of mereka harus gambling Mereka latihan 8 jam Apa namanya Mereka latihan 8 jam sehari Turnamen juga kalah round 1 Gak tau juga kan Pasti kesel kan Dan belum tentu dapet uang Dapet gaji memang Kalau memang mereka masih digaji Tapi kalau misalkan mereka streaming Gak perlu duguh digaji Bahkan gaji mereka kayaknya cuman Berapa 1 banding 20 nya Pendapatan mereka sekarang Karena kalau kita liat sekarang Iya robot sebagai streamer Kalau kita ngeliat sekarang Streamer udah gak malu kan Untuk mejengin Donation mereka Ada yang sampai 100 juta 200 juta E-bot yang X-player X-player juga sekarang Kalau live streaming Subaton udah part berapa nih Gue gak tau E-bot udah berapa kali Udah 200 juta Karena E-bot tau Atau mereka-mereka ini tau Akhirnya Oke ternyata Gue bisa main Dota Lebih fun Bisa barengan sama temen-temen Dan Gak perlu Gak perlu try hard Ya mungkin gak perlu try hard Dalam tanda kutip ya Untuk kompetitifnya Tetap dapet uang Gitu Jadi gak Gak pusing gitu Merekanya Mungkin terlalu nyaman Kali sama stream Tapi kayak Kalau gue sayangin Kalau mereka Kayak kelas-kelasnya Dream Ocel Kalau dia tetep jadi Terlalu nyaman sama Jadi streamer gitu Sayang skillnya Dim Ya Kelas-kelas Dream Ocel Gitu Ini balik Ini balik Ini balik ke Gimana mereka punya persepsi Tentang karya mereka sih Gue gak bisa bilang Mereka itu Gue gak bisa pukul rata Mereka itu Ninggalin sekolah Ataupun kuliah mereka ya Karena gue percaya Masih ada Player-player e-sport Yang lulus kuliah Ataupun lulus sekolah Sampai selesai Baru dia lanjutin Proklarir mereka gitu Tapi Yang pengen Gue garis bawahin Disini adalah Mereka itu Sudah harus memikirkan Cara Gimana caranya Dia return the investment Karena mereka Udah invest Waktu mereka Hidup mereka Apalagi Uang mereka Untuk jadi pro player Dan belum ke TI Sejak mereka Start the dream To go to the international Dan sampai hari ini Belum ada Baru Kenny sama Kenny sama Emon gitu kan Kenny sama Emon udah Malah gak diprediksi Gak diprediksi gitu kan Yang mungkin dulu orang Lihatnya Emon Siapa gitu kan Bahkan Feedernya Evos Iya feedernya Evos gitu kan Atau Kenny siapa gitu kan Cuman tukang drafter RRQ Tapi liat sekarang gitu Karena mereka Doing the investment Bener Mereka grinding Mereka gak fokus Sama yang Untuk streaming Cuman Gue tidak menyalahkan Apa yang dilakukan Sama temen-temen Yang melakukan streaming Kenapa Karena mereka Sudah bener Menentukan jalan Ketika mereka Tidak sukses Di dunia esportnya Sebagai pro player Yang menuju Ke the international Mimpinya Dan akhirnya Banting setir jadi streamer Yaudah cuan Tapi untuk jadi streamer itu Gak bakalan lama sih Gue setuju Gak bakalan Untuk lu di atas seorang streamer itu Di awan gak bakalan lama sih Bener Dan harus ada lagi yang setelah itu Memang Pasti akan ada Nanti dia bakal Dia bakal nemuin Kenapa nih Tadi bakal Gue harus ngapain Jadi bukan ketika lu jadi pro player Tujuan terakhirnya jadi streamer Enggak Enggak Masih ada lagi Pasti dia harus mikir otak lagi gitu Apa yang bisa dia lakuin Apakah dia build sesuatu Atau bahkan dia punya Firma Ataupun PT sendiri Yang bisa bikin tim esport Gak ada yang tau Cuman maksud gue adalah Kalau pertanyaannya tadi adalah Kenapa Karena Pro player-pro player ini Akhirnya sudah nyaman Dan sudah menemukan Tempat dimana dia Untuk sekarang ini Iya untuk sekarang ini Kita garis bawain Untuk sekarang ini Gimana caranya Mereka Bisa Sorry Bisa dapetin uang Kayak one night stand aja Cetek gitu Gue live streaming Main Ngobrol sama viewer Dapet uang Itu caranya pinter Cara mereka pinter Berarti masalahnya di uang ya Ya kan mereka juga butuh makan Butuh biaya Betul Gimana caranya buat kayak survive juga Walaupun dia udah Nggak jadi pro Kan udah nggak dapet gaji mereka Betul Bahkan ada loh pro player yang nggak digaji Cuman dikasih gaming house Sebagian malah Seriusan Seriusan lah Serius Ada Ada Yang cuman Cuman kayak Oke lu mau jadi pro player Gue cuman punya gaming house Lu bisa main sepuasnya Listrik nggak usah bayar Tapi gue nggak bisa gaji lu Lu dapet gaji Kalau misalkan lu menang juara Atau lu streaming Pakai saweria lu Ada Saking beratnya Dari lingkungan Dota Dari lingkungan Dota Ya rata-rata memang Dota sih Karena Dota memang Investmentnya lebih gede Daripada Mobile Tim e-sport Ya gue nggak tahu gitu ya Yang gue tahu kayak gitu Soalnya Kenapa? Karena Ya itu tadi Di circle-nya kita sendiri pun Masih ada tim pro player Yang tidak bisa menggaji playernya Hanya bisa memberikan fasilitas Itulah kenapa mereka akhirnya Oke saatnya puter otak Untuk Apa namanya Bikin Kita punya uang Yaudah streaming Lucu-lucuan Iya streaming Punya konten Dibikin di upload Dapet dari Youtube Atau dari Saweria Which is mereka udah pinter Gitu loh Karena Ya mereka sudah harus sadar Investment mereka Sudah terlalu lama Dan tidak membuahkan hasil Dalam tanda kutip KETI Itulah kenapa Player-player ini akhirnya Nyaman Jadi seorang streamer Sementara waktu Karena kayak Tere bilang Karena Tere juga seorang streamer Akan ada masanya Ketika nanti ada streamer baru Dan ada jenuhnya Pasti ada jenuhnya Ada jenuhnya Entah lu sebagai streamer Atau entah penonton lu Betul Cuma ya So far Mereka bisa nikmatin aja dulu Karena memang ini jalan yang sudah mereka pilih Gitu intinya Tapi mereka sebenernya masih pengen Kayak ketiai gitu-gitu gak sih Masih Sebagian mungkin ada Sebagian Mungkin kalau sekedar Sekedar bermimpi ya Kalau sekedar bermimpi Mungkin Mungkin masih ada gitu Keinginan untuk main D-day internasional gitu Cuma Mungkin mereka juga sudah ada yang kayak Oke Saatnya berhenti Bermimpi terlalu tinggi Let's be realistic Loh Itu salah satu pilihan yang bener loh Kalau menurut gue Ketika mereka akhirnya Gue paling salut sama CJ dan juga Ibot Karena ketika dulu Mereka sama-sama masih main gitu kan Mereka tuh kayak anak-anak muda Yang gak peduli harus turnamen dimana Mereka berangkat kemana Yang penting gue main dan gue dinotis Masuk tim gede Digaji Kan itu pertama awalnya kan Dari sini Oke gue pengen kemana Pengen ke TI jadinya Tapi akhirnya ketika Wah enggak lah udah gak bisa nih Gue gak bisa invest waktu lagi Gue gak bisa invest money lagi Ada banyak hal Yang harus mereka Apa namanya Harus mereka kembalikan saat itu juga Yang mereka harus berhenti Jadi pro player Dan akhirnya mereka nemuin Nemuin jalannya CJ udah sukses jadi streamer Ibot apa lagi CJ tuh kalo menurut gue Pencet tuh subatonya Di kalangan Dota Karena dia yang pertama Kalo menurut gue Gue gak tau Correct me if I wrong juga gitu Kalo misalkan salah Anyway Go KTR nih yang sebagai streamer nih Gimana nih Apa ya gue baru streaming lagi kan Gimana ya Gue dulu gembel Gue juga bisa beli ini Awalnya dari stream Semuanya bermula Dulu gue diwarnet tau Setiap gue streaming Dulu ada yang ngecengin gitu Emang Jadi streamer itu gak gampang Ada grindingnya juga Sama aja Cuma nanti ketika lo udah nemuin komunitas lo Udah lo ngebuild komunitas lo Lo bakal tau Ternyata banyak Orang lebih baik di luar sana Banyak Maksudnya yang virtual gitu Gak pernah kalian ketemu Tapi baik sama kalian Pasti bakal ketemu Ntar sebagai streamer Ada juga yang berlangsak Yang nipu-nipu Tapi pasti ada jenunya nanti Nipu-nipu ada Tapi pasti ada jenunya Lu seorang jadi streamernya Dan penonton lu Jadi penonton lu Pasti ada jenunya juga kok Gue yakin Bangsa sekitar Sekitar 1-2 tahun Nah iya Harus dipikirin nextnya setelah streamer Karena menurut gue ya Jadi streamer itu bukan jangka panjang Iya Karena Panjang-panjang I mean Jadi streamer itu adalah Salah satu pilihan ketika lo berkarir Di dunia esport Atau industri gaming ya Dan After itu Lo harus pikirin lagi Lo harus jadi apa Kayak misalkan lo jadi pro player Lo gagal jadi pro player Lo bisa split your career Jadi coach Jadi team manager Atau Analis Atau jadi Streamer Itu banyak Dan ketika jadi streamer Lo harus cabangin lagi After I'm being Gue done with the streaming thing Gue mau ngapain Itu Mereka harus coba pikirin itu lagi Karena itu buat mereka juga Itu adalah pilihan karyawan mereka juga Kalau mereka memang pengen Doing the live streaming Until Until mereka udah bener-bener capek Ya silahkan Tapi Pesan gue buat temen-temen Don't forget about investment Karena Kalau Katera nih Ada pesan gak Untuk Biar mereka menemukan Jalan yang nanti Mereka sendiri Asik 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 Karena step orang kan punya Apa ya Punya perspektif beda-beda Soal hidup mereka Entah mereka mau jadi apa Jadi kalau menurut gue Nanti mereka bahas sendiri Kalau tetap mau di Sebagai streamer gitu Kalian mau jadi Tetap mau di youtube Contohnya ya Harus belajar ngedit Ya Karena Itu aja Harus belajar ngedit Kalau emang kalian mau tetap Mau tetap di youtube Harus belajar ngedit Dan bener-bener belajar Gue 3 bulan belajar View gue hilang langsung Emang begitu Asal ada yang dikorbanin Harus ada yang dikorbanin Tapi lo bakal bisa lagi Betul Tapi bisa gue yakin Kalau grinding lagi Lagi kayak ke kelas-kelasnya Dream Ocel E-Bot Gue yakin bisa Terima kasih buat kalian yang udah nonton Next Talk Jangan lupa di like Subscribe And share videonya Yang mau lebih kenal aku Bisa klik disini Dan jangan lupa